kita review kita merajaah Islam iman kita Islam dulu Islam Islam itu miliki dua mana seperti yang disebutkan tadi kadang-kadang yang dimaksud adalah makna yang pertama kadang-kadang yang dimaksud dalam mana yang kedua Jadi kalau disebutkan Islam apa Islam itu Islam itu kadang maknanya ini adalah al-a'mal al-zahirah perbuatan-perbuatan zahir dalam syariat salat zahir karena kita lakukan dengan anggota tubuh kita puasa zahir orang zakat jelas amal-amal al-zahir yang nampak jelas Hai haji itu amal-amal al-zahir nampak jelas ini disebut Islam dan kadang Islam juga disebut Islam tapi makna yang dimaksud adalah al-istislam wal-kudu wal-inqiyad Islam itu pasrah kudu itu tunduk inqiyad itu nurut mengikut patuh Hai itu juga Islam Hai ya itu juga Islam Hai kemudian iman iman maknanya adalah atas diq al-jazim atas diq al-jazim ini kakak-kakak Tafaku diperhatikan Hai dalam ujian ketika ditanya tentang hakikatul iman banyak yang jawabannya kalau bahasa kitanya ngacabrul Hai nggak jelas ditanya hakikatul iman jawabannya ke kanan ke kiri Hai hakikatul iman iman itu apa sih hakikatnya atas diq al-jazim Hai bima ja'abihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Hai tambahin lebih lengkapnya mimma ulima Hai ini namanya iman itu adalah meyakini membenarkan mempercayai yang mana derajat keyakinan derajat pembenaran membenarkan derajat mempercayai itu yang jazim yang kuat itu namanya iman percaya terhadap apa membenarkan apa Hai apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jadi kalau kita meyakini membenarkan mempercayai apa yang dibawa oleh Rasulullah berarti kita beriman selesai simpel Hai karena tasdik itu mananya apa sih al-i'tiqad atas diq wishi mananya itikad anna hu hakkun orang yang mempercayai mengimani meyakini membenarkan sesuatu maknanya dia memiliki keyakinan dalam hatinya bahwa sesuatu itu benar itu maknanya tasdik kalau ditanya iman itu apa iman itu pokoknya percaya yakin membenarkan Hai apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah itu itu iman kita masuk pada yang ketiga ihsan ihsan itu apa seakan-akan engkau melihat Allah secara langsung kalau kamu belum mampu sampai derajat ini maka ketahui lah bahwa Allah melihatmu ini yang pasti Allah menyaksikan mu ini yang pasti dan ihsan itu kesimpulannya gini ya kita simpulkan semua makna yang disebutkan yang mencoba menafsiri makna ihsan tentang lafad ihsan ini kandungan maknanya apa itu semuanya kembali kepada itqanul ibadah itqanul ibadah perhatikan oleh kalian ihsan itu pada akhirnya kembali kepada itqanul ibadah itqan itu apa sih itqan itu sungguh-sungguh telaten teliti itu itqan namanya detail itu itqan makanya mutqin anak-anak tafid mungkin kalian pernah dengar istilah mutqin itu mutqin gak kalau hafalannya mutqan kalau orangnya namanya mutqin mutqin itu maksudnya apa hafalannya betul-betul detail kuat betul-betul nah itu dan ihsan itu pada akhirnya kembali kepada itqanul ibadah teliti betul-betul telaten betul-betul sungguh-sungguh betul-betul dalam ibadah kita gambarkan begini itqan itu ya anggap saja ada seorang ahli seni yang biasa membuat bangunan anggap saja membuat bangunan megah bangun masjid misalkan ada orang bangun masjid atau bangun bangunan apapun itu sifatnya asal-asalan jadi kelihatan ketidakseimbangan ketidakindahan bangunan tersebut karena asal-asalan campuran pasir dengan semennya tidak tepat warna catnya juga gak jelas warna catnya kayak warna cat jemuran jadi ada hijau ada kuning ada ini campur aduk pokoknya satu contohnya sudah gitu kombinasinya gak tepat gak ada rasa seninya sama sekali kemudian wah sudah amburadulnya betul-betul pelafonnya gak jelas lampunya gak jelas ini orang bekerja namanya sembrono ini dia disebut dia tidak itkon ada satu lagi dengan detail bahkan sampai sudut ke sudut itu diukur dengan detail betul-betul dipertimbangkan semuanya ada hitungannya secara detail penempatan kenapa lampu ada disini kenapa tidak disitu itu ada jawaban secara ilmiah detail kemudian kenapa warnanya begini karena begini kenapa jendelanya pakai yang ini semuanya detail sehingga orang ketika masuk itu indah nyaman luar biasa ketika melihat itu indah setiap orang yang melihatnya memujinya ini luar biasa sempurnanya itu namanya itkon begitukulah dalam ibadah orang yang sudah sampai makom ihsan itu dalam ibadah pasti mutqin detail tidak akan meninggalkan tidak akan meninggalkan dalam ibadah itu satu amalan apapun yang memang dianggap baik sebagaimana mestinya jadi yang namanya ihsan itu adalah itkon dalam ibadah tekun teliti detail dalam ibadah dengan cara melaksanakan ibadah tersebut sebagaimana mestinya sesuai dengan perintah plus dengan selalu beserta selalu mengawasi atau menjaga hak-hak pertama menjaga haknya Allah kemudian dengan tunduk patuh kepada Allah ini namanya ihsan ihsan itu itu itkon ibadah kemudian riayat hukukillah kemudian khudu' ikhlas di dalamnya itu namanya ihsan itu makom ihsan itu yang seperti itu makom ihsan seperti itu kalau diibaratkan begini ini analogi lagi ada contohnya pengumuman para santri al-bahja para santri al-bahja akan para pengurusnya akan mengadakan perlombaan apa itu perlombaannya perlombaannya adalah mengut sampah sampah ada yang gede ada yang kecil ada yang gede ada yang kecil pokoknya yang kamarnya atau tempatnya bersih maka dia pemenangnya diawasi oleh para pengurusnya diawasi oleh para pengurusnya hadiahnya besar hadiahnya umroh contohnya kira-kira kalian ketika mengut sampah itu apa yang diambil yang gede yang kecilnya tinggalin atau yang diambil yang kecil yang gedenya tinggalin atau semuanya dibersihkan tidak kalian melihat sampah kecuali kalian ambil kalian bersihkan gimana mana yang benar karena merasa diawasi dan ada hadiah yang besar begitu pula orang yang sampai pada makom ihsan kenapa ibadahnya sempurna kenapa ibadahnya bagus karena selalu merasa diawasi oleh Allah sehingga tidak ada kesempatan untuk ibadah kecuali digunakan tidak ada amalan yang sifatnya membuat Allah rida kecuali dilakukan dan seterusnya itu apalagi di belakang semua ini ada pahala yang besar oleh karenanya kalau orang sudah sampai makom ihsan maka otomatis ibadahnya pasti benar gak ada orang yang ngetingin ibadah itu gak ada apalagi para pejuang yang mata sempakan dirinya pejuang jangan sampai wudhu saja gak benar katanya pengen rida Allah ya minimal wudhunya benar solatnya benar yang dikhawatirkan jangan-jangan wudhunya tidak benar solatnya gak benar ini gambaran zahir saja orang yang sudah sampai makom ihsan yang selalu merasa diawasi oleh Allah tidak akan bermaksiat orang yang sampai makom ihsan yang selalu merasa diawasi oleh Allah dalam ibadah dia sungguh-sungguh tekun teliti detail betul-betul tidak meninggalkan celah sedikitpun dalam ibadah tidak ada satu amalan yang dianggap amalan soleh kecuali pasti dilakukannya karena selalu merasa diawasi oleh Allah dan di belakang semua itu ada hadiah dari Allah pahala yang besar makom yang tinggi sudah itu semoga kita semuanya sampai kepada makom ihsan والله أعلم بالصواب